Musik Dari awal pertama saya nyapu itu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Akhirnya saya bersama teman saya Pak Asiswanto Saya mendirikan satu komunitas yaitu komunitas Saber Saber itu singkatan dari Sabu Bersih Ranjau Saya setiap pagi itu biasa berangkat dari rumah itu sekitar jam 6 Saya melakukan penyapuan sampai dengan kadang sampai setengah 8 baru mengarah ke tempat kerja Sekarang fokus penyapuan di ruang jalan Katos Broto Mulai dari BPKRI sampai Pancoran Itu titik rawan ranjau jari-jari payung Kalau sehari ya sekarang sih alhamdulillah agak berkurang Paling sekitar 1,4 kg sampai dengan 1,5 kg ranjau jari-jari payung atau beranjau paku Kalau sekarang sih resiko ya mungkin kita harus ekstra hati-hati Ya mengingat kita menyapu ranjau itu di jalan Jalan raya ramai sekali kendaraan Kita harus lihat sikon kendaraan Kesempatan tinggi kita jeda dulu nanti Begitu kendaraan mulai sepi Kita baru menyapu ke jalur tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau aku jadi sabar ya emang panggilan hati sih Ya nggak masalah ya kadang ada orang yang pandang buruk maupun baiknya Menurut aku ya aku banyak menolong orang gitu kan Kalau nyabar sih... Dari jalan Letian Suprapto Galur menuju arah underpass nih Senen Itu yang paling banyak titik ranjau paku-nya Mulai dari jam 7 atau setengah 8 gitu Itu kadang bisa 1 jam atau setengah jam Alatnya itu ada lampu lalu lintas Dia bisa nyala Ada suaranya juga Dan ada magnetnya juga Dan satu lagu ada ini dia Dia yang menolong aku saat nyabar Karena berapa banyak pun paku bakalan tetep keambil Aku pernah iseng-iseng hitungin paku ya Paling banyak itu hampir 300 Dan itu pakunya berbagai macam bentuk Ada yang digepengin Ada yang bentuk U, bentuk V Terus ada yang dibengkokin sedikit doang ujungnya gitu Ukurannya itu ada yang 2 cm, 3 cm Yang paling gede itu 4 cm Resikonya itu 1 cm Aku pernah hampir mau ditabrak motor ya Dan mobil Padahal aku udah pake lengkap kayak gini Jaket, rompi, lampu lalu lintas Tetep aja kadang orang meleng aja gitu Banyak kan orang-orang yang naik mobil motor Itu pada kelakson-kelaksonin gitu Tandanya itu bilang makasih gitu Terus ada yang bilang Terus udah gitu ada yang di dalam mobil bilang Aku terima kasih ya Kata gitu Kalo aku sih gak harus tetep cantik Ataupun ini Aku gak takut debu Soalnya Ya kalo misalnya kita kena debu kan gak cuci muka gitu kan Tenangan aku sih sempet gak terima Maksudnya kaget juga gitu Kalo misalnya Aku itu mengutin paku di jalan gitu loh Bahaya kata dia gitu Ya tapi kalo aku bilang sama dia Aku ini menolong orang Aku bilang gitu Ya paling kalo misalnya aku udah married gitu ya Udah punya anak Ya aku sih pengen tetep aja nyabar gitu Menolong banyak orang Namanya dari dalam hati kan kayaknya gimana gitu ya Meninggalin itu berat Meninggalin itu menarik Mereka Ternyata Terima kasih telah menonton